Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat lokagana bertemu lagi dengan program kita kali ini yaitu Talkshow mengenai etika bersosial media dan penipian online Perkenalkan saya Resta Dana Ulandari biasa dipanggil Resta dari kelas 12 MIPA 3 sebagai host kali ini Pada sesi kali ini saya ditemani oleh Duan Narasbar, mari perkenalkan Hai semuanya, perkenalkan nama ku di Alexandra Madina, bisa dipanggil di Aku dari kelas 11 MIPA 4 Hai sahabat lokagana, nama ku Nurlatifah Rahmania Ilhusna dari kelas 11 MIPA 1 Aku bisa dipanggil Rahman Oke gimana nih kabarnya kelas 11? Alhamdulillah baik sih kak, sibuk-sibuk Sibuk apa nih? Sibuk lukas lah Kalau dia sibuk apa nih? Sama sih kak, sama sibuk organisasi lah sekarang Keren dong Aduh, sedih malu kalau dibuji gitu Oke, kalian kemarin ikut collab sama Singapore International Foundation Iya Oke, kalian disini mau ngasih pengetahuan nih tentang etika bersosial media dan penipian online Nah untuk etika bersosial media, apa sih yang dimaksud dengan etika bersosial media? Jadi etika bersosial media itu lebih ke apa yang harus kita lakukan dan gak harus kita lakukan di sosial media Kayak Instagram, Twitter, TikTok dan lain sebagainya gitu kak Nah apa aja tuh etika bersosial media? Kalau untuk disini ya nanti yang akan aku bahas itu yang unethical practice-nya Jadi kayak yang apa itu tidak sesuai dengan tata kerama bersosial media, itu apa saja Itu kayak gimana tuh? Nah, ya kayak yang udah aku jelasin tadi Jadi kayak anetika praktes itu sesuatu yang gak relate sama tata kerama bersosial media Jadi kayak bertentangan gitu Contohnya Contohnya tuh kayak yang pertama ada plagiarisme Iya itu banyak banget plagiarisme Banyak banget plagiarisme Contohnya kayak gimana ya Kalau misalkan sesuatu bisa kita sebut plagiarisme itu kalau kita benar-benar menjiplak suatu karya Entah itu kayak tulisan di jurnal ini ya atau lain sebagainya Terus kayak kita kopas untuk kita masukin di mungkin proposal Terus kayak tugas laporan penelitian kita tanpa mencantumkan citasi atau apa ya Siapa pemilik asli, penulis asli dari tulisan tersebut itu bisa kita sebut sebagai plagiarisme Oke, selain plagiarisme ada gak nih? Ada sih kak ada banyak, ada sekitar berapa ya? Mungkin 6 atau 7 Apa aja tuh? Nah selain plagiarisme ada lagi pencemaran nama baik Itu kayak gimana tuh? Pencemaran nama baik Pencemaran nama baik itu seperti kalau kita menuduhkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain Contohnya? Jadi misalkan ya contoh segera nanya Kak Resta nih ngambil boboin aku Iya Terus Tapi aku tuh malah nuduh si Rahman nih Yang nyuri beban aku Terus aku bilang, ih Rahmat tuh nyuri beban aku Itu bisa kita sebut sebagai pencemaran nama baik Soalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi Menuduhkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang tersebut Oke, selanjutnya Terus selanjutnya ada misuse of information itu penyalahgunaan informasi Itu kayak gimana tuh penyalahgunaan informasi? Penyalahgunaan informasi itu Apabila kita memiliki data dari suatu instansi atau mungkin data teman kita Terus kita pergunakan nama seseorang itu atau nama perusahaan itu untuk menipu orang lain Hampir mirip sama impersonate scam ya berarti Iya benar, hampir mirip banget sama impersonate scam Jadi kita menyamar menjadi orang lain atau menjadi suatu perusahaan untuk menipu Gunanya juga untuk merugikan orang lain gitu Itu bisa kita sebut sebagai penyalahgunaan informasi Terus yang lain apa aja? Ada apa lagi ya disini ya? Ada hacking 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 itu kayaknya teman-teman banyak yang tahu ya kalau hacking Jadi hacking itu kita meretas suatu mungkin akun sosial media atau data dari orang lain Untuk kayak kita gunakan sendiri Terus mungkin dari hasil hacking tadi Kalau ada kasus yang pernah terkenal itu kayaknya Entah orang dari Jogja ya kalau nggak salah Itu dia meretas perusahaan dari luar negeri Kemudian dia itu mengambil dana dari perusahaan tersebut Sebesar sekitar 1 miliaran Banyak banget kan Dan itu sangat merugikan perusahaannya Nah jadi kan kalau misalkan hacking seperti itu merugikan orang lain Udah gitu nanti kita juga bisa kena undang-undang Karena telah melakukan suatu tindak kriminal Kamu pernah belum nih nemuin hacking di sekitar kamu Kayak teman-teman kamu gitu? Kalau dari teman-teman aku jarang ya Kak ya Tapi kalau dari cerita-cerita teman-teman yang lain yang ikut digital literasi kemarin Banyak dari mereka itu yang cerita tentang pengalaman di hacking Kayaknya banyak ya kayak gitu contohnya Iya banyak banget yang dari Instagram Iya contohnya bisa dari Instagram Jadi kayak ada teman dari digital literasi kemarin Itu mereka cerita kalau akun Instagramnya itu pernah diretas sama seseorang Itu kayaknya sening ya kalau diretas Instagramnya gitu Iya bener-bener banget Terus udah gitu kita juga gak tau kan Kalau misalkan nanti akun Instagram kita yang dihack itu digunain gimana sama hackernya Bahaya banget dong Bahaya banget bener Kak Soalnya bisa jadi hacker itu tadi mereka tuh mengambil mungkin data pribadi kita yang tertera di Instagram Entah kita kan gak tau ya kita mencantumkan apa saja di social media Jadi misalkan kita mencantumkan nomor WhatsApp Sama email Sama email ya itu Terus ada foto juga Nah foto itu tadi mungkin sama hacker yang ngehack social media kita tadi Itu bisa diambil Terus nanti malah disalahgunain Bisa jadi kayak apa ya Digunain buat itu buat wajah palsu Tau gak sih? Bisa Jadi kayak ada kan juga kasus mereka tuh aku lupa apa namanya Tapi kayak mereka cuma ambil suatu foto seseorang dari mungkin Google Terus bisa jadi nih tadi ngehack akun orang terus ngambil fotonya Terus mungkin ambil dari Pinterest Nah kan banyak kan ya di Pinterest itu Foto-foto gitu banyak Foto-foto cewek cantik terus cowok ganteng Mereka ngambil foto itu kemudian kayak mereka tuh menjadikan foto itu identitas diri mereka Terus kayak mereka menggunakan foto itu tadi setelah digunakan sebagai identitas diri Mereka kemudian kayak menghubungi orang lain menggunakan wajah baru itu tadi Nah terus mungkin bisa jadi ya mereka ini nanti menipu orang lain dengan muka itu tadi Terus kayak mereka kan ngakunya itu muka mereka kan ya Iya Nah terus orang itu tadi yang menggunakan wajah palsu menghubungi orang lain Terus kayak mungkin dia PDKT sama orang lain menggunakan wajah palsu Jadi kayak nyamar gitu ya Nanti juga masuk love scam Agak masuk ya sama topiknya si Rahma yang love scam Mungkin nanti bisa dijelasin lebih lebar lagi sama temanku Rahma Terus Oke untuk sanksi kalau melanggar itu ada nggak? Ada sih Kak tapi mungkin sebelum kita bahas soal sanksi Jadi aku mau kembali lagi ke jenis-jenis analytical practice Nah itu apa aja tadi? Nah tadi kan udah ada hacking ya Terus pencemaran nama baik sama penyalahgunaan informasi Nah itu masih ada lagi? Masih ada Kak Ada lagi hoax penyebaran hoax itu Ya itu gimana? Nah kayaknya sih tadi dari sesi-sesi yang sebelum ini sudah pernah dijelaskan ya yang tentang hoax itu Sama Mas Dava Oh sama Kak Dava Nah mungkin kalau teman-teman mau mengenal lebih lagi tentang hoax bisa melihat video yang sebelumnya ya Di sini aku mungkin bakal bahas hal yang lain lagi Oke Selain dari hoax itu juga ada pelanggaran privasi Terus ada juga yang namanya blackmailing atau Apa itu blackmailing? Blackmailing itu kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebut sebagai ancaman Atau pemerasan Nah jadi itu kalau misalkan ya kita di sosial media terus mungkin dapat ancaman nih dari pihak luar Yang segeranya merugikan kita itu termasuk blackmailing Terus selain itu juga ada menurutku ya yang kasusnya masih sering terjadi nih di Indonesia Dan sangat banyak di Indonesia itu cyberbullying Oh oke Iya Nah iya kan kayak banyak banget ya kalau misalkan mungkin kita main Instagram nih Terus mungkin main Twitter, TikTok, terus ya mungkin social media yang lain Kita itu banyak menemukan yang namanya komentar jahat Komentar jahat yang termasuk ke dalam cyberbullying Nah dimana cyberbullying ini bisa kita kategorikan sebagai misalkan ya body shaming Itu termasuk ke dalam cyberbullying Oke yang lainnya? Terus yang lain mungkin ya kalau misalkan kita mengolok-olok selain fisik mungkin dari perilaku seseorang Jadi kita kayak menjelek-jelekan seseorang tanpa mungkin kita mengenal jauh orang tersebut itu bisa kita sebut sebagai cyberbullying Oke Nah itu sih Kak Oke untuk sanksi ini nih sanksi kalau melanggar itu ada nggak? Ada Apa itu sanksi? Nah sanksi kalau misalkan kita melanggar analytical practice ini di Indonesia sendiri sudah ada yang namanya UU ITE Nah itu yang kayak gimana UU ITE? UU ITE itu undang-undang informasi dan transaksi elektronik Nah undang-undang ini sudah ada sejak tahun 2008 dan direvisi tahun 2016 Dan aksi-aksi yang mungkin dilarang dalam undang-undang ini yang mungkin nanti kita bisa laporkan melalui undang-undang UU ITE Itu ada menyebarkan informasi palsu atau HUAX Terus ada pencemaran nama baik Oke Kemudian ada blackmailing tadi atau ancaman Terus cyberbullying Pelanggaran privasi dan juga hacking Oke nah untuk cara menghindarinya ini ada nggak sih cara menghindari dari ethical practice? Ada sih Kak Gimana itu? Tentunya pasti ada Nah kalau cara kita menghindari unethical practice sendiri ya Mungkin kita bisa belajar untuk bersosial media yang baik Itu adalah langkah awal kita untuk mencegah unethical practice supaya tidak terjadi Nah jadi kita tuh harus tahu nih apa yang boleh kita lakukan di sosial media Terus apa saja yang nggak boleh kita lakukan di sosial media Itu hal dasar yang perlu kita ketahui Nah jadi mungkin yang pertama nih ya kita harus mengenali problemnya dulu Jadi apa aja sih analytical practice seperti yang udah aku sebutin tadi Terus kita juga harus tahu cara kita bertata kerama Etika kita di internet itu harusnya bagaimana Terus ada lagi kita juga harus menaati peraturan yang telah berlaku Seperti yang kita tahu tadi kan ya di Indonesia sendiri kan sudah ada yang namanya undang-undang ITE Nah kalau kita sudah tahu ada undang-undang yang mengatur mengenai tata kerama kita di internet Harusnya kita juga Berhati-hati Iya berhati-hati Kita menjaga diri kita supaya tidak melakukan apa yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang tersebut Terus yang terakhir nih kita bisa Kayak menyebarkan kepada teman-teman kita untuk berhati-hati dalam sosial media Iya soalnya kan ya sosial media itu tempatnya banyak orang ya Kita juga enggak tahu karakter orang-orang di sosial media itu bagaimana Soalnya kan di sosial media kita juga tidak ngobrol face to face berhadapan gini kan ya Jadi kita kurang bisa menilai bagaimana orang itu di kehidupan yang nyata Nah begitu Oh jadi gitu ya tentang etika bersosial media Aku jadi tahu nih apa aja etikanya Dan pokoknya kita tuh harus hati-hati banget ya Bersosial media Nah teruskan nih kita harus berhati-hati dalam bersosial media Seperti apa yang telah pemimpin kami sampaikan Atau Bas Halo Bas if you're watching this Bas pernah bilang ya Ini di quotes di PPT terakhir kemarin You shall not use the internet to harm other people Atau kamu itu Jangan menggunakan internet untuk menyakiti orang lain Sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai penipuan online Untuk penipuan online ini akan saya tanyakan kepada Rahma Yes Penipuan online itu apa sih penipuan online Penipuan online itu adalah penipuan yang umum ya terjadi Apalagi banyak banget yang pakai sosial media online Dari belanja Terus chatting gitu-gitu ya Jadi penipuan online itu udah umum banget ada banyak juga jenisnya Apa nanti ada jenisnya? Facing scam Facing scam itu ya gak ibu? Facing scam itu nanti ada penjelasan Terus ada job scam, love scam, loan scam, dan antivirus scam Oke, Rahma bisa jelasin gak tentang jenis-jenis penipuan online tadi? Kalau untuk fishing scam itu Facing itu mirip sama fishing ya Jadi pelaku itu memancing korban untuk mengatakan privasi-privasi Oh iya Ya korban bakalan terpancing dia Mengatakan privasi-privasi nya, identitasnya Sampai status-statusnya gitu Padahal ada juga Yang kedua ada job scam Itu penipuan pekerjaan Itu kayak gimana penipuan pekerjaan? Jadi pelaku itu beri-pura-pura menjadi lembaga pekerjaan atau lomen kerja Itu banyak kayak gitu ya? Ada kan biasanya dapat SMS Dari SMS, dari selamat kamu keterima kerja di gini-gini Nah itu contoh dari job scam tadi Dan job scam itu akan meminta identitas pribadi Atau bahkan meminta uang lah buat kayak pendaftaran utama, pendaftaran pertama gitu Terus ada love scam Love scam ini tuh Kalian pernah gak sih kalau nemu Banyak kan sekarang yang pacaran virtual Oh banyak banget ya Jadi pelaku ini bakalan Kayak nyari mangsa Nyari mangsa Itu pakai yang tadi dijelaskan sama Di Pakai foto-foto dari Google Foto orang Oh iya Buat PFP Buat foto profile itu Dan korban itu bakalan Percaya Dan setelah percaya atas romantis-romantis gitu Nanti pelaku itu bakalan minta kayak uang Eh kamu kan pacar aku Kamu kasih aku uang dong Kayak istilahnya kayak matre gitu ya Iya dan nanti minta uang Bahkan minta kayak Kayak kesehatan imam aku lagi sakit Aku boleh gak minjem uangmu dulu Biasanya kayak gitu Dan nanti bakalan menghilang lah Kayak ngeri balik Aduh di ghosting ya Iya Terus ada impersonate scam Impersonate scam Impersonate scam itu Nanti pelaku ini bakalan berpura-pura jadi orang Bahkan jadi orang penting Jadi keamanan gitu-gitu Kayak kamu tertangkap Tertangkap atas kasus ini Kamu harus membayar sebesar sekian Iya Iya Biasanya lihat SMS Atau lewat DM Biasanya kayak gitu ya Tapi tanpa tujuan yang jelas Ya awalnya tuh gimana gitu Terus tiba-tiba minta uang Kalau itu Ada SMS katanya Ada saudara yang kecelakaan Terus gitu Kayak gitu Iya Bisa masuk ya Dari kesehatan juga kan itu termasuknya Terus ada lawan scam Lawan scam itu Meminjamkan Jadi Pelaku ini udah nyari mangsa yang Bener-bener kayak lagi butuh uang gitu Terus pelaku ini bakalan Kayak nawarin peminjaman Kamu tak pinjamin uang segini ya Kamu gak usah bayar bunga deh Kayak aku Kayak Menjam segini Merah segini tetepan Tapi nanti di akhir Pelaku itu bakalan minta Bunga yang sangat tinggi Kayak pinjol ya berarti Iya Kayak pinjol Mir pinjol Kayak Pernah gak sih kak Lihat ibu-ibu Biasanya ibu-ibu Atau kenapa moklum Ada yang kayak curhat ya Di Facebook Di WA Kayak Ya Allah kenapa pusing banget Gini-gini Nah itu dari situlah Pelaku tuh kayak Wah ini kesempatan nih Buat aku nawarin dia Dia lagi butuh uang kayaknya Jadi aku bisa minjam dia gitu Terus yang terakhir ada Fake Antivirus Itu kayak Biasanya kan sekarang banyak ya Ada aplikasi Antivirus lah Iya itu banyak banget Iya kan Laptop juga ada Dan itu Kalau misalnya kita download Kita pakai Itu mesti bakalan ada kayak Perizinan gitu kan Kayak bolehkah antivirus ini Malah sukses Ini ini Biasanya langsung disetujuin ya Iya langsung disetujuin Nah itu tuh Bahaya banget Karena pelaku yang ada Di balik antivirus itu Itu bisa melihat Data-data pribadi kita Yang kita simpan di HP Bahkan Dari antivirus itu Oke Nah untuk Ciri-ciri umum Dari jenis penibuan tersebut Itu apa sih Ciri-ciri Ciri-ciri yang sangat umum Itu pelaku akan mencari Kelemahan Titik kelemahan Dari Status-status itu tadi ya Yang dari contoh Terus ada Kepercayaan Itu yang dari love scam Love scam tadi Kepercayaan Dan kebutuhan pribadi korban Jadi korban itu Kayak lagi butuh banget ini Dan penipu itu akan Menawarin lah Oke Jadi mencari kesempatan ya Benar-benar Nah untuk Cara menghindari Skem tersebut itu Kayak gimana Cara menghindarinya Kalau cara menghindarinya Itu ada dua Yang paling utama Yang pertama itu Kalian jangan terlalu Mengumbar aktivitas Atau kebutuhan Atau status kalian Di Sosial media Karena siapapun bisa lihat Di situ ya Oh ya Oh ya Jangan over sharing gitu ya Iya Jangan over sharing Oke Yang kedua nih Ada nggak Yang kedua Jangan mudah percaya Sama orang baru Bahkan sama pacar Pacar online tadi Pacar online apalagi Pacar itu kan Orang lain kita ya Maksudnya Apalagi kita sama orang tua aja Butuh privasi Apalagi sama orang luar gitu Oke Jadi gitu aja ya Seputar penipuan online Dan Jangan menghindarinya Oke Baik terima kasih kepada Di Alexander dan Rahma Yang telah memberikan Ilmu pengetahuannya Mengenai Etika bersosial media Dan penipuan online Terima kasih kembali Terima kasih kembali ya Kak Dista Pada episode selanjutnya Kita akan membahas Mengenai Cyberbullying Pokoknya Tungguin ya Episode selanjutnya Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat lokagana Jangan lupa ya Like Comment Share And Subscribe Dadah See you Tunggu